Malam, malam hari ini saya akan berbincang dengan sejumlah tokoh yang memberikan pengaruh terhadap bangsa ini dari ucapannya, tindakannya, dan kemudian keputusannya. Narasumber saya yang pertama adalah orang yang banyak sekali gelarnya, tapi saya lebih memilih gelar yang satu ini, The Kingmaker, Amin Rais. Selamat malam Pak Amin, apa kabar? Silahkan. Baik, seiring perjalanan waktu, ada orang yang kemudian tidak suka sama Bapak. Bahkan terakhir di 2014 ada peristiwa yang mengujudkan juga seorang Amin Rais juga diteror, mobilnya ditembaki di rumahnya, bukan di dalam perjalanan. Artinya di tempat yang paling aman seharusnya buat seseorang di rumah, 2 pagi, Anda diteror. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Ya, saya sesungguhnya juga heran. Di bisnis saya tidak ada apa-apa. Jadi saya tidak di situ. Katanya pertarungan bisnis kadang-kadang bisa sangat keras. Nasty ya? Kalau politik mungkin saya dianggap kok kritis sekali mungkin ya. Tapi itu pun juga tidak jelas. Tapi maksud saya begini Pak, di saat-saat yang paling berbahaya buat hidup Bapak, di 98 katakan lagi, Bapak mengalami itu penembakan? Kalau penembakan tidak. Tidak. Tapi teror tiap malam ya. Tapi penembakan tidak? Penembakan tidak. Baru sekali ini? Kalau katanya akan, ya. Tapi tidak tersisa, Alhamdulillah. Mari kita lihat gambar ini dulu Pak. Kita akan lihat gambar ini dulu. Dan saya minta reaksi Bapak tentang ini. Ini adalah semacam ritual di depan rumah Bapak. Bapak itu diruat katanya begitu. Oleh sebuah komunitas di Yogyakarta. Karena seorang Amin Rais dianggap sudah menyimpang dan sudah keluar jalur. Waktu ini terjadi Bapak ada di dalam rumah? Saya di Jakarta, Mas. Ada di Jakarta. Dikabari oleh siapa ini ketika ini terjadi? Anak saya, istri saya. Jadi ini dimuat berkali-kali dari sebuah stasiun TV gitu. Sehingga dampaknya agak besar karena again and again ya oleh TV tertentu gitu. Kemudian... Pasti ingin sekali menyebut nama TV-nya tapi saya tidak membolehkan itu. Ya memang, saya juga setahu diri. Tidak boleh. Silahkan. Kemudian yang menarik ada katanya ada ayam disembeleh. Jadi kan simbol darah disembeleh begitu. Saya dikatakan sengkuni. Kemudian... Buat orang Jawa sengkuni itu... Ya, di dalam yang sengkuni itu orang yang jahat, orang yang culas, orang yang... Dan itu matter sekali. Itu saya enggak tahu belas fami buat seorang Amin Rais. Iya, itu tokoh ya. Buat Anda, Anda tersinggung dengan itu? Ya, kalau saya tidak pernah tersinggung mas. Kalau misalnya Bapak bisa jujur sama kita. Di saat kapan kondisi teror, ancaman benar-benar mengganggu Bapak? Jadi zaman reformasi. Reformasi ya. Jadi waktu itu saya tenang sekali ya. Saya ketika malam-malam ada yang teror. Eh, Bunga Amin Rais. Kami tahu loh, jadwal anak-anak Anda sekolah. Kapan pulang, hati-hati ya. Saya agak gusar. Orangnya dikenal? Nomornya dikenal? Enggak pernah. Itu kan telepon biasanya. Oh, itu by phone? Ya, by phone. Dulu belum ada SMS? Belum ada BBM. Ya, tapi anak-anak saya itu karena saking seringnya itu. Mana Pak, mana Pak? Siapa yang? Kemudian juga saya bilang, eh jangan keras-keras lah. Itu yang paling menurut Bapak mengkhawatirkan? Ya, artinya saya diteror supaya berhentilah. Ya. Bicara suksesi dan lain-lain. Walaupun kita mencatat setelah reformasi, koreksi saya kalau saya salah, grafik Anda turun terus Pak. Ya. Bapak tidak terpilih menjadi calon presiden, kemudian Bapak, apa namanya, melaksanakan berbagai kegiatan, dan rasanya kok nama Amin Rais semakin surut. Di sosial media yang sekarang berkembang, nama Amin Rais, ya mungkin kita bisa katakan 50-50. Banyak yang against, banyak yang mendukung. Terakhir, ketika Anda mengusung KMP dan menjadi tokoh yang seharusnya bisa menjadi endorser, begitu food gator, ternyata juga pasangan yang diusung juga tidak menang. Apakah grafiknya benar turun seperti itu? Secara karir politik bagi Amin Rais? Ya, jadi gini Mas, menurut saya, saya itu normal, ya. Jadi kalau orang sudah mestinya mengalami agak turun, tapi masih merasa terus, itu kadang-kadang di situ salahnya, ya. Jadi perhatikan, ya. Biasanya politisi itu yang lupa diri, ya. Itu di Indonesia banyak Pak? Saya kira agak banyak, ya. Itu kemudian, kemudian malah turunnya itu agak memilukan, ya. Pak, kalau misalnya saya boleh meminta Bapak, ketika kita bicara politik, kesan pertama yang muncul di kepala, Bapak? Jadi, politik as usual, ya. Umumnya itu memang mencari pemenuhan kepentingan, mencari kursi, dan rata-rata saya yakin, mungkin 90% atau kurang sedikit lah ya, politisi kita itu menganggap kursi itu adalah sesuatu yang memberikan kemudahan, fasilitas, keuangan. Jadi, kursi untuk pengabdian itu nonsense, menurutmu? Iya, bukan. Saya kira masih ada, ya. Masih ada. Tapi sepertinya, misalnya begini, ada pernah sejumlah anggota DPR, bilang sama saya, Pak Mirais, kami ini masuk ke DPR, cuma satu. Targetnya apa? merbaiki nasib, katanya, ya. Nasib bangsa? Nasib mereka itu, gitu. Bukan nasib bangsa. Jadi, saya juga, saya juga, dan itu jujur dikatakan mereka. Iya, iya, iya. Saya hormat karena jujur sekali. Jadi, jadi wacana berkorban untuk rakyat, itu mungkin cuma, mungkin cuma apa semboyan, ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Saya akan mengundang satu narasumber lagi. juga matters buat kita semua. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Walaupun di sana itu adalah saudara saya, bahkan saya disebut pada, kemarin ini pun disebut antitesia terhadap dia. Saya berterima kasih. Asal jangan... Dan bersama saya dan Pak Amin, sudah ada Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Apa kabar, Bu? Baik, terima kasih. Oke. Bu Rahmah, 2014, Ibu dipecat, katanya. Dari kekuatan politik, yang masih baru, Ibu merupakan tokoh yang cukup tinggi di posisi itu. Dipecat atau mengundurkan diri? Saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ya, dengan berbagai pertimbangan secara politik maupun ideologis. Jadi saya langsung menyatakan membuat surat kepada ketua umum partai tersebut. Ya, saya mengundurkan diri. Karena ada beberapa hal, waktu sebelum saya mengambil disesion untuk mundur, saya membuat pertanyaan. Partai ini mau dibawa kemana? Selama ini jargonnya adalah masalah restorasi. Perubahan. Elmi dan apa? Politik, ekonomi, budaya. Oh, terisaktinya Bung Kano. Saya pikir begitu ya. Ini in line sama ideologi Ibu ya? Nah, saya pikir begitu ya pada waktu itu. Kemudian sampai pada jelang, itu masih pilek waktu itu. Jelang Pilpres saya kemukakan lagi. Ada tiga pertanyaan saya, karena menjelang Pilpres. Partai ini mau koalisi dengan siapa? Kalau koalisi dengan siapa harus jelas. Tujuan koalisi itu apa, dengan yang kita akan berkoalisi juga, kita harus jelas. Jadi standpointnya itu harus jelas. Ideologinya dan platform harus jelas. Mau kemana? Sesuai nggak dengan artinya visi-misi partai tersebut? Nah, pertanyaan saya itu tidak terjawab. Terus tiba-tiba ada keputusan? Kemudian katanya saya dipecat. Tapi sebetulnya saya sudah mengundurkan diri satu bulan sebelumnya. Pada akhirnya partai Ibu, dulu, Nasdem, akhirnya memutuskan untuk berkoalisi dengan koalisi Indonesia Hebat yang mengusung Jokowi JK. Pertanyaan saya kemudian, Ibu mengundurkan diri karena partai Ibu ternyata berkolaborasi dengan PDI Perjuangan. Dan sejak awal kita tahu bagaimana Rahmawati, bagaimana Megawati. Kalau misalnya Megawati katakan A, Rahmawati pasti A aksen, dan seterusnya. Apakah ini masalahnya cuma masalah sentimen personal, atau lebih dari itu? Saya kira itu pertanyaan yang sudah bisa dijawab. Tidak. Artinya tidak ada masalah sentimen pribadi, tidak ada masalah subyektif, masalah pribadi, tidak. Tapi sepenuhnya saya berbicara dalam hal konteks ideologis. Walaupun di sana itu adalah saudara saya, bahkan saya disebut pada kemarin ini pun disebut antitesya terhadap dia. Saya berterima kasih. Asal jangan menjadi antitesya Soekarno. Pikiran Soekarno. Nah ini berat buat saya. Pertanyaan selanjutnya kan adalah, yang antitesya Soekarno itu siapa? Tapi saya tidak mau sensasional seperti itulah. Pak Amin. Pak Amin juga dianggap sebagai orang yang inkosisten. Ya, cerita tentang bagaimana Anda mendukung Gus Dur, bagaimana kemudian Gus Dur dimaksudkan ketika Anda memegang palu. Kemudian, awalnya Anda tidak favor Jokowi belakangan-belakangan ini. Kok kayaknya Pak Amin in favor terhadap Jokowi? Silahkan dijawab. Yang terakhir ini saya tidak pernah loh ya. Tidak pernah? Kalau ada orang mengatakan saya in favor Jokowi itu, saya kira salahnya total itu. Misalnya contoh, ketika Jokowi bicara di APK, dan Anda mengatakan ya cukup baik pidatonya dan seterusnya. Ya, kalau sudah di forum internasional, Mas, jadi begini. Kalau di internasional itu, ketika saya di Amerika, saya diinterview wartawan Amerika tentang Pak Ali Murto, Pak Almarhum. Saya mengatakan, he's a good politician, he's a good general, dan lain-lain. Karena kalau sudah di luar itu, berlaku right or wrong, it's my country. Tetapi dengan makanan seperti itu, hubungan lantas, ya hanya sekeluhnya itu lantas kemudian langkah-langkah Mas Jokowi, saya iakan, saya tetap kritis sekali. Tanggapan secara umum, Pak, yang besar? Nah, kalau dikatakan saya inkonsisten, itu barangkali saya tidak ingin buta dan tuli, dan menutup, menutup, apa, akal saya. Tidak mau kopoh gitu, Mas Jokowi. Ya, kalau memang sesuatu yang kita anggap tadinya itu bagus, eh, belakangan ternyata berbahaya. Buat saya justru kita berjiwa besar, kalau kita mau surut mengatakan itu keliru. Tapi nggak apa-apa, Mas, ini biasalah. Ini bagian dari politik. Saya nggak pernah sedikitpun lantas tergetar, takut. No, ya. Potretnya Ibu Rahma dalam politik bagaimana sejauh ini? Ya, saya kan lahir di dalam lingkungan yang kental dengan politik, ya. Di masa kecil saya sudah ikut membangun kepribadian saya, concern saya terhadap politik. Jadi, saya pikir kalau sekarang saya dianggap sebagai politikus, ya, longgo mawon. Artinya saya tidak menolak karena memang hidup saya dari zaman kanak-kanak sampai... Diteror seperti Pak Amin pernah? Ya, pernah juga. Pernah juga, ya. Apalagi waktu tahun berapa, ya. Masih Orde Baru, lah, waktu itu. Waktu kampanye tahun 71, apa gitu. Baik. Bu Rahman ini sebenarnya bagian dari KMP atau bukan? Bukan. Bukan. Tapi semangatnya sama? Semangatnya sama pada suatu momen, ya. Ada momentum yang sama. Sekarang? Yang sekarang, ya, mungkin Pak Amin yang lebih tahu. Karena tidak berada di situ. Tapi so far, KMP masih, Ibu masih, masih mengendorse, ya. Artinya masih setuju, sepakat dengan KMP atau ada yang... Kenapa sih KMP begini? Justru itu. Kan di dalam perjuangan politik, ya. Tentunya kita harus visi-misi itu, goal-nya itu mau apa. Kan harus jelas. Nah, saya melihat di dalam beberapa... Kesempatan? ...periode ini, ya. Kesempatan ini memang kelihatan sekali bahwa KMP disorientasi. Ini menurut pandangan saya, karena saya memang tidak di dalam. Konkretnya apa yang paling konkret? Begini, waktu saya bicara dengan Mas Prabowo sendiri, saya mengatakan bahwa crucial point yang dialami oleh negeri ini adalah, terutama adalah masalah konstitusi. Jadi, seluruh produk di bawah konstitusi ini adalah mengikuti seperti derivatnya konstitusi. Jadi, kalau konstitusinya sekarang ini liberal, ya otomatis... Undang-undang di bawahnya, aturan di bawahnya. Sub-sistemnya akan menjadi liberal. Nah, jadi menurut saya, yang paling harus kita, apa namanya, menjadi concern utama, harus kita kembalikan dulu konstitusi kita ke konstitusi sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita proklamasi kita, yaitu Undang Rasa 45. Tanpa amandemen? Tanpa amandemen. Jadi, dikembalikan, lalu, ya kita melihat aja juga di Amerika Serikat sendiri, toh, walaupun ada perubahan, itu katakan adendum. Penjelasan masih tetap, batang tubuh tetap. Lalu, sekarang ini, apat kali di amandemen itu sudah berubah, dirombak total. Nah, ini yang saya bilang waktu itu dengan teman-teman KMP, dan mereka setuju bahwa, apa, concern kita utama adalah apabila pada waktu itu KMP memenangkan pemilihan presiden. Ya, saya mengharapkan konstitusi kita ini harus dikembalikan dulu. Kembalikan ke Undang-Undang Rasa 45, tanpa apa-apa. Pak Amin, amandemen ada di... Di sini saya berbeda diametral dengan Mbak Ramawati, ya. Ya, oke. Karena saya memang ikut memimpin, observasi, dan jangan lupa di sana ada TNI, Polri, ada PDIP, ada semuanya. Ya, jadi kalau kita kembali ke yang dulu, tanpa amandemen, itu artinya presiden bisa dipilih berkali-kali. Ya, nanti ada DPA. Kemudian pasal HAM itu ringkes sekali, tidak seperti sekarang ini. Kemudian juga, apa, negaranya itu betul-betul tidak ada otonomi daerah. Ya, kemudian NKRI ada dalam bahaya. Maaf, saya pernah berbicara dengan seorang sindral yang sangat saya kagumi. Dia bilang, Mas Amin ini seperti ini, kan gara-gara amandemen. Pak, Bapak sudah baca, betul? Sudah. Betul, Pak. Sudah, Mas Amin ini kan NKRI bahaya. Saya keluarkan. Ini lho, Pak. Justru, kalau ada pasal yang tidak pernah boleh diubah itu adalah pasal NKRI. Beliau, oh kalau itu saya kelewatan kalau begitu. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi sesungguhnya, Mas, kita sudah menggunakan semua pakar tetatan negara dari UE, UNPAD, UGM. Untuk membahas ini. Bahkan dari Jerman, dari mana-mana, kita tidak main-main. Karena kita tahu ini sesuatu yang sangat besar. Buktinya, Mas, waktu itu tidak ada satu pun partai yang menolak. Nah, tapi untuk urusan menghoyak-hoyak, apa namanya, mengguncang-guncang ini, enak saja. Ini kembali saja, ini kan gara-gara konstitusi. Nah, sekarang saya bisa bicara, kalau kita lihat tambahan pasal tiga-tiga, pasal pokok dalam ekonomi kita itu, justru sudah jelas sekali, disitu ditambah, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi, berdasarkan keadilan, berkelanjutan, wawasan lingkungan, timur-barat dalam keadaan yang seimbang dan lain-lain. Cuma, masalahnya begini, ini undang-undang dasar ada di depan kita, ini dimasukkan ke LACIS yang dikerjakan, tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi tidak konsisten justru. Jadi jual-jual BUMN, jual-jual, itulah, karena di-privalisasi, di-regulasi itu adalah mazhabnya Thatcher, mazhabnya Reagan, yang kemudian oleh tokoh-tokoh diikuti, cuma sekali lagi, hal-hal yang seperti itu jelas itu dianggap, yang disalahkan itu undang-undang dasarnya itu. Ibu juga berkomentar soal damainya KIH dan KMP. Ya, ada sedikit komentar juga, saya lihat di situ. Jadi, dimana pada saat, apa istilahnya, suhu, dimana katakanlah rakyat atau bangsa kita itu sedang menanti suatu perubahan besar. Perubahan macam apa? Tadi saya... Kurang militan maksudnya KMP itu sekarang? Ya, kalau dari teman-teman pergerakan, ya tentu mengatakan ini kurang militan, ya. Militansinya slow down, lah, begitu, ya. Bapak setuju dengan ini? Ya, saya setuju juga, ya. Oke. Hanya begini, Mas, jadi ada catat tambahan, ya. Catat tambahan, bahwa KMP ini kan juga tidak ada dalam keadaan yang vakum, ya. Ya, ada KIH yang kebetulan sedang memegang kekuasaan, ya. Tetapi, saya tetap punya keyakinan, jangka panjang itu, KIH dan KMP ini nantinya akan membuahkan sistem demokrasi yang lebih produktif, ya. Tetapi banyak pakar yang sudah tadinya jumawa. Kalau suatu Oktober KMP tidak bubar, potong jari saya. Sampai begitu, ternyata nggak bubar-bubar sampai sekarang, ya. Kita akan undang satu narasumber kita yang juga menarik untuk didengarkan pendapatnya. Siapa dia? Sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini A.A. Gim agak alay, ini. Sampai ke sini itu maksudnya di sini, ya. Di sini, di sini. Kita akan memanggil satu orang narasumber yang akan bergabung bersama kita. Saya tidak perlu bicara banyak-banyak, lebih enak kalau misalnya yang bersangkutan bicara di sini. Kiai Haji Abdullah Gim Nastyar atau A.A. Gim. Assalamualaikum. Apa kabar, A? Apa kabar, A? Selamat malam. Alhamdulillah. Silahkan. Selamat malam. Silahkan duduk. Nah, ini agak segar ini kita melihat A.A. tampil beda tanpa sorban, begitu ya. Ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya sekarang. 2014, saya tanya. 2014, apa yang berkesan buat A.A.? Satu, saya senang melihat keluarga, anak-anak semakin bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Dan, 2014 itu kelihatan dari sebelas anak. Oh, oke. Yang kedua, dari bangsa ini ada pemilihan presiden, ya. Dan ini karena saya takdirnya jadi anak bangsa ini, maka sebisa-bisanya berbuat sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun A.A. itu kan dikenal sebagai pendakwah gitu ya, tapi kritik juga sering dilontarkan. Tidak sekarang saja, tapi juga sebelum-sebelumnya juga kita sering dengar kritiknya, terutama di sosial media. Saya akan mengutip satu sosial media yang di-post tanggal 17 November. Kita lihat, BBM sudah naik, harga-harga juga naik. Memang akan memberatkan, tapi yang paling menyengsarakan adalah iman dan amal soalnya tak naik. Ini nggak ada hubungannya sama ekonomi pasar, sebenarnya nggak matching gitu. Ya, ceritanya saya harus belajar menempatkan diri pada tempatnya. Ahli ekonomi bukan, politikus juga bukan. Dalam konteks apa sih sebenarnya ini A.A. menceritakan? Ya, kalau BBM naik, pasti terjadi gejolak. Tapi kalau iman nggak naik, nah itu dunia akhirat ruginya. Ada juga, sebetulnya ada Laski, satu lagi. Ya, sebentar, ini ada satu lagi ya. Ada satu lagi. Ini juga tidak kalah seriusnya, di tweet satu hari setelahnya. Nah, BBM naik memang membuat sengsara, tapi BBM tak dibalas padahal sudah air, sakitnya tuh sampai ke sini. Ya, itu gara-gara iklan itu. Ini A.A. Gim agak alay ini. Sampai ke sini tuh maksudnya di sini ya? Di sini, di sini. 17 November cerita yang... Kenapa jadi absen Twitter begini nih? 17 November itu cerita soal BBM naik, terus kemudian agak sedikit intermeso di November 18. Di buli waktu itu, sepanjang... Ya, nggak apa-apa. Di buli itu hal yang sangat remeh ya. Yang berbahaya itu membuli. Oh ya? Ya. Orang itu menderita kalau sangat sibuk, takut oleh penilaian orang. Kalau sudah tidak pernah takut kepada penilaian orang, dan hanya takut kepada penilaian Allah, sudah enteng sekali hidup ini. Oke. Boleh tepuk tangan? Tapi dalam politik, dalam demokrasi, yang matters itu suara orang. Ya tentu saja berkah Allah menjadi jalan lurus untuk orang menjadi atau tidak menjadi. Tapi kan yang dihitung adalah suara orang. Dan pengaruh, penampilan, istilah A.A. tadi itu, kesan di mata orang itu menjadi penting dalam politik. Gimana tuh? Tidak penting kalau buat saya sih. Apa sih orang? Orang kan cuma sama-sama makhluk hidup, nebeng sebentar di dunia, disuruh ibadah dengan bagus, suruh berkarya maksimal, suruh jadi contoh. Yang nyiptakan kita Allah. Yang ngasih rejeki Allah. Yang angkat derajat Allah. Jadi di mana kita harus tertekan oleh omongan orang? Orang itu menderita kalau begitu berharap. Dihormati, dikagumi, dimuliakan. Pasti cenderung jaim. Nah kalau orang sudah jaim, biasanya cuma topeng yang dibangun. Isinya kosong. Dia tidak akan bahagia dan orang lain pun bisa muat. Oke, itu kan ilmu ikhlas tuh. Dan ilmu ikhlas tuh tinggi banget tuh makomnya. Maksud saya begini, kalau misalnya semua politisi kita seperti itu, itu sepi banget tuh TV. Atau radio, atau koran gitu. Mau belusukan pakai topeng dulu, nggak ketahui orang gitu. Atau belusukan jam 12 malam. Kan ada bagian yang masing-masing. Ada yang bagian belajar ikhlas, ada yang bagian belajar munafik. Ya, tinggal kita bagian yang mana gitu. Soal politik, cerita soal politik di Indonesia. Sampai sejauh ini. Ah, kan sempat digadang-gadang tuh jadi capres. Waktu itu sih, waktu itu sekarang. Digadang-gadang oleh orang yang nggak mengerti, ya. Kalau kita belajar tahu tentang siapa diri kita. Pak Amin pernah dengar kan, Agim pernah digadang jadi capres waktu itu. Ya, ada, ada. Ada gitu Pak. Sebagian. Itu zaman Bapak masih muda. Jadi beginilah ya. Kenapa kita dihormat orang, kenapa kita digadang-gadang, kenapa kita dipuji. Penyebabnya cuma satu. Sebab Allah masih menutupi aib, dosa, kekurangan, kejelekan, dan kelemahan kita. Nah, kalau kita hanyut, tidak mengukur diri, lebih menikmati pujian orang yang nggak cocok. Itu kan kalau dirinya sendiri udah dibohongin, gimana nggak ngebohong ke orang. Ya, seperti kita duduk begini kan bukan karena kita terhormat. Cuma satu aja, karena Allah nutupin aib dan dosa kita. Dibuka dikit, bubar penonton. Benar. Bubar penonton. Mari kita lihat gambar ini dulu Pak. Sejak dilantik pada 20 Oktober silam, pemerintahan Jokowi-JK sukses menumbuhkan harapan. Tiga bulan memegang kendali pemerintahan. Dinamika politik sukses menyedot perhatian publik. Meski beberapa kebijakan menuai kontroversi. Polemik mencuat ketika kabinet kerja diumumkan. Kabinet ramping tinggal kenangan. Dan kader partai politik melenggang kembali ke lingkaran kekuasaan. Gebrakan mengujudkan ketika pemerintah mengangkat Jaksa Agung Prasetyo. Beributannya kembali mengemuka tentang nasib penegakan hukum kita. Namun, pemerintah bergeming. Kader partai Nasdem tersebut dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin gedung bundar. Hubungan Polri dan KPK menjadi ujian terberat 100 hari pemerintahan Jokowi-JK. Penetapan status tersangka calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan, dan wakil pimpinan KPK, Bambang Wijayanto, seolah menjadi seteru dua kubu yang tak kunjung menemukan titik temu. Keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM menuai kritik sekaligus pujian. Harga BBM yang terus berubah dinilai menciptakan ketidakpastian seiring dengan harga-harga yang terus melambung. Di sisi lain, ketegasan pemerintah menolak grasi dan mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba layak dipuji. Terlalu singkat memang menilai pemerintahan. Namun harapan masih panjang untuk pemerintahan Jokowi-JK. Pemerintahan yang baru ini masuk ke fase 100 hari. Dan 100 hari itu menjadi momentum penilaian buat kepemimpinan lah kira-kira seperti itu. Ada isu soal reshuffle, bahwa reshuffle itu dirasa perlu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan harga BBM yang sudah turun, tapi orang menduga ini turunnya cuma sekian, nanti jangan-jangan ketika dinaikkan naiknya lebih tinggi. Bu Rahma dulu, 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK. Apa penilaian ibu? Saya kira nggak banyak berubah. Pak Amin bagaimana? Saya nggak bisa lebih radikal dari beliau. Oke, tapi mari kita bicara soal reshuffle. Menurut Anda sudah fair kah menteri-menteri yang ada itu dianggap layak atau tidak layak sehingga akan diganti? Kalau saya 100 hari terlalu dekat. Terlalu dekat. Jadi mungkin kalau mau melihat arahnya ini, kayak begini terus, nggak ada perubahan, itu mungkin satu tahun lebih fair. Satu tahun ya? Apalagi ini ada penggabungan kementerian, nomoklaturnya masih belum jelas, dan lain-lain. Jadi berilah fair chance. Jadi setahun saya kira sudah jelas, kalau berhasil sudah nampak itu. Ibuat orang berumah tangga, kalau setahun sudah stabil, insya Allah lanjut. Tapi kalau setahun masih oleng, yang dihatikan Bu Rahmawati ini mungkin jadi kekhawatiran banyak orang. Pak, itu di situ ada menteri-menteri, ada yang bisa kurang apa sekarang? Saya bagian ngedoain aja. Setuju? Setuju Pak? Amin. Kalau setuju, kita break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Cuman kapan matahari ada matanya dan ada hidungnya? Ya nggak apa-apalah sekali kali. Gunungnya ini dua atau tiga? Karena ah kayaknya mau buat tiga, tapi agak ragu-ragu. Ya, ragu-ragu. Seperti biasa, tim kami mencoba untuk ngubek gitu ya istilahnya ya. Di sosial media, kreatifitas para penghuni sosial media, terutama pada gambar-gambar yang disebut meme itu. Kebetulan Pak Amin dan Bu Rahmah ada nih, meme yang dibuat. Ini Pak Amin nih. Nah ini agak sedikit cynical gitu ya. Mungkin sekarang Pak Amin seolah-olah sudah memberikan favor kepada Pak Jokowi. Bagus-bagus gitu ya. Terus ada yang jahil bilang apa ruwatan warga Jokowi. Yang tadi itu, yang tadi yang kita lihat gambarnya berhasil ya. Pak Amin udah pernah lihat ini? Belum, belum. Belum pernah ya. Ini kita temukan di belantara sosial media. Gimana reaksinya Pak soal ini? Jadi begini. Jadi saya sejak semula, menurut Pak Suti Yosa ini, ya, adalah orang yang sangat kritis pada Jokowi itu. Ini gara-gara saya punya sekeping omongan bahwa nampaknya dia pidato di EPEC itu dapat sambutan yang bagus gitu. Itu lalu, wah, Pak Amin Raya sudah memihak Jokowi. Jangan-jangan ruwatannya berhasil. Nah menurut saya ini otaknya pendek sekali gitu loh ya. Jadi dengan satu kasus, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Tapi Pak Amin tidak dalam kondisi membabi buta, apa namanya, berseberangan dengan pemerintahan, kan? Karena saya mengatakan kalau Jokowi dan Yusuf kala, itu programnya itu konstitusional. Pasal 334 dipegang sungguh-sungguh. Pantasila dan 1945 jadikan referensi pokok. Maka KMP pasti akan mendukung. Tetapi kalau seperti sekarang ini, sangat jumawah mas. Saya mengatakan, lihatlah Pak SBY. Pak SBY itu menangnya telak. Tetapi... Semua berusaha dirangkut. Boleh tepuk tangan dong? Masih. Kita beralih ke Bu Rahma. Ya, ini ya lagi-lagi menunjukkan. Yang satu, yang satu mau makanan yang berbeda gitu. Tapi Bu Rahma penggemar ketoprak. Ini gak penting juga sih pertanyaannya. Bagaimana menanggapannya Bu? Apakah selamanya kita melihat Bu Rahma dan Bu Mega akan selalu berbeda? Ya tadi kan saya sudah bilang, orang sudah membuat cap saya antitesenya terhadap Mega. Dan saya amini. Lanjutkan. Lanjutkan. Baik. Oke. Aajim gak ada kebetulan lebih banyak yang menyukai AA. Kayaknya di, apa namanya, sosial media. Jadi meme-nya tidak ada. Saya ada, apa namanya, ada permintaan kepada bapak-bapak dan ibu. Saya berikan selembar kertas masing-masing. Dan saya bekali alat tulisnya. Silahkan. Ini. Ya. Namanya juga mau iseng kan pada narasumber. Silahkan menggambar di 2015 seperti apa sih gambarannya. Ketika kita bicara 2015, silahkan menggambar apa saja nanti diceritakan tentang 2015. Indonesia di 2015. Silahkan. PR kan? Kita berikan tangan terlebih dahulu. Ini bukan menilai gambar yang bagus atau tidak bagus. Maknanya saja, silahkan. Oke. Apa-apa? Jarang-jarang kayak gini, Pak Amin. Iya, saya juga. Bukan. Bukan gambar, artinya gambar itu komik bukan ya, Pak? Bukan. Boleh nyonteknya. Ini gambar atau apa? Iya, gambar. Gambar. Jangan bikin kapal-kapalan, gambar. Bikin gambar. Bisturah saya gambar kapal. Nah, gini lah. Pasti bingung yang lihatnya. Meyakinkan gambarnya seperti yang masing-masing ya. Nah, kita lihat. Silahkan ditunggu. Sudah siap. Boleh nyonteknya. Boleh, Ibu Rahma. In progress. Saya boleh pinjam Pak Amin terlebih dahulu ya. Ini gambar yang dibuat oleh Bapak Amin Rais. Gambarnya bagus. Kalau zaman dulu ada Pak Tino. Ini ada ulasan gambar yang Alvito buat. Ada modal, garis miring, pasar, neolib. Ada garis ke atas begitu. Ada pres. Pres ini maksudnya presiden. Bukan wartawan, Pak ya. Terus di bawah ada rakyat. Ada tulisan. Wow, ternyata. Apa nih Pak sebenarnya, Pak? Gambaran apa ini, Pak? Ternyata lebih kekuat yang menarik ke pasar, ke modal, ke kepentingan luar negeri, daripada kepentingan rakyat. Ini masih bisa berubah kan ya? Masih bisa berubah di 2015. Kalau memang kemudian dia kembali ke rakyat, saya akan dukung. Oke. Boleh tepuk tangan buat Pak Amin Rais, gambarnya bagus. Saya lihat gambar dari Ibu Rahmawati. Gambarnya ini, ini tulisan Bu. Gambarnya nggak bisa. Gambarnya bagus pasti. Indonesia 2014, down, pecah, uh mengerikan. Turun ke bawah, ada tanda panah. Indonesia 2015, hutang, pengangguran, ekonomi, politik, hankam. Ini apa Bu tulisan Bu? Konstitusi. Konstitusi, liberal, kapitalis. Artinya apa ini Bu? Ya sekarang kita sudah masuk ke pada era ini. Oke. 2015 ini yang tertinggal. Kan kita ini hidup setulnya tidak lebih dari juga persoalan sebab akibat masa lalu. Dan yang ditinggalkan dari masa lalu ke sekarang itu adalah ini. Dan ini menjadi PR besar bangsa Indonesia yang harus mau tidak mau kita selesaikan. Dan ini membutuhkan suatu pemimpinan pemikiran yang cemerlang. Saya, last but not least. Ah ini gambar bayi, bayi siapa ini? Ini bayi. Itu gambar matahari. Oh gitu ya. Jadi begini, tetap harus optimis. Kalau 3M. Apa itu? Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini tiap orang melakukan perubahan. Luar biasa. Cuma kapan matahari ada matanya dan ada hidungnya? Ya gak apa-apalah sekali kali. Gunungnya ini 2 atau 3? Karena A kayaknya mau membuat 3 tapi agak ragu-ragu. Ya ragu-ragu. Kalau narik garis jangan ragu-ragu ya? Iya. Lain kali. Gambarnya bagus. Terima kasih Bapak-Bapak dari sekalian. Baik. Pesan terakhir barangkali, Pak Amin. Sekali lagi, apa yang dihadirkan oleh Pak Amin dan Ibu Rahma, tentu saja menjadi kritik buat pemerintah. Mungkin sebagian juga menganggap bahwa ini merupakan bagian dari mereka-mereka yang sentimen dari pemerintah. Tapi ya, kalau misalnya kita tidak mulai mendengar ya, kapan lagi kita akan mendengar? Begini ya, kalau kita selalu sibuk dengan takut penilaian orang, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang kita takutkan niat kita tidak benar, cara kita tidak benar, itulah yang membuat masalah bagi kita. Sepanjang niatnya lurus, ingin kebaikan bersama, tidak untuk berbuat. Dan caranya juga sah, benar, mudah-mudahan jadi kebaikan ya Pak Amin. Apapun yang direspon, memang kita bisanya seperti ini. Baik. Saya minta dengan hormat, A'agim, untuk bersama-sama kita berdoa untuk kebaikan di 2015. Silahkan, A'ak. Maaf, Amin. Allah ma's-salli ala Muhammad wa'ala alihi wa'ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha mendengar segala-galanya, wahai yang maha mengetahui segala sesuatu, berkahilah bangsa kami ini, Ya Allah. Bukakan hati orang-orang yang tertutup menjadi penuh cahayamu. Bukakan hati orang yang salah menjadi lurus padamu. Bimbing kami, Ya Allah, agar amanah negeri ini dapat kami pertanggungjawabkan di hadapanmu. Wahai Allah, karuniakan kepada kami, para pemimpin, guru-guru, tauladan-tauladan kami yang takut padamu. Yang menjadi tauladan kebaikan bagi kami. Yang dapat membimbing kami mengenalmu. Yang dapat membimbing kami menapaki jalanmu. Dan dapat membimbing kami hidup lurus. Berkahilah keluarga dan keturunan kami, Ya Allah. Lindungi kami dari segala bala fitnah wa bencana. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina azabannar. Amin, Ya Rabbana alamak. Baik. Mudah-mudahan kita semangat menyongsong 2015, dan yang terbaik buat Indonesia di 2015. Sampai di sini, kami menemani Anda, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan narasumber dan topik lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih.